salam semua sayang-sayang Budi lagi apa tuh Oke ini ini adalah part 2 ya jadi yang kemarin kalau Budi lanjutin ceritanya di sini di part 2 ini sampai mana ya udah lupa tuh Oke sampai yang e kawannya Budi itu pingsan sekali lagi di sebelum maghrib Budi Budi ingat nih sebelum maghrib dia udah udah lain gitu ya jadi dalam kelas sama gitu satu meja lah satu meja dengan Budi juga kita ada satu meja tuh ada kira-kira lima orang gitu jadi kita satu kamar itu satu meja gitu dia udah gelisah tuh mau maghrib lepas asar tuh mukanya udah lain aja ya begitu azan maghrib seker tiba-tiba dipingsan waduh kita semua kalang kabut bagusnya azan azan maghrib kita rehat kita stop kelas terus siapa yang mau sembayang siapa yang makan kita makan dulu sembayang terus nanti pukul 8 itu kita lanjutkan waktu itu maghrib tuh sebelum pukul 7 ya enam enam setengah atau enam empat lima lah waktu itu jadi yang kawan Budi yang pingsan ini dibawa ke kamar karena nggak mungkin lagi kita rawat di kelas jadi terlalu banyak orang jadi nanti takut jadi lainnya kan waktu itu Budi Budi nggak nggak ikut ke atas jadi kawan-kawan yang lain tuh nggak ikut ke atas jadi ada berapa orang lagi Budi itu yang yang jaga dia waktu kita dibawa setelah kita makan kita ya bercanda-canda lah dengan kawan-kawan itu jadi kita membicarakan kawan Budi yang pingsan itu jadi Budi Budi tuh nyelepek gitu nah ini ini nggak bagus ya nggak jangan ditiru ya ini bukan permainan atau bukan apa-apa jadi Budi cakep lah nanti kalau masuk beli kita berdoa terus kawan Budi yang satu yang itu bilang udah kita baca al-baqoroh waduh al-baqoroh ayatul kursi aja suka-suka lupa ini al-baqoroh al-baqoroh tuh berapa ayat kan Wah Budi bilang Budi pertama kenapa surat al-baqoroh al-baqoroh itu kan panjang kita baca aja surat kita aja baca doa makan Budi gurau gitu lah kita baca doa makan terus yang A tuh bilang kenapa doa makan katanya iya kita bilang kalau kita baca doa makan wah setan-setan atau jin-jin takut wah dia mau makan kita jadi semua lari gitu itu bercandaannya Budi tapi yang kawan Budi yang A ini yang E ini mungkin dianggap serius jadi dia nggak terima tuh jadi Budi ketakutawa aja lah namanya Budi ya Budi ketakutawa udah lah itu bercanda bergurau lah Kak itu terus dia jangan-jangan bikin bergurau jangan gini-gini dia marah juga tuh jadi Budi Budi ketakutawa oh sorry sorry lah Budi cuma bercanda aja gitu nah pada waktu udah kita udah selesai kelas itu yang pengisian tuh ada di kamar di dalam kamar jadi kita waktu selesai kelas jam itu hampir jam 12 gitu kita naik ke lantai 14 udah kita jalan itu semua pada yang eh B si Budi ini dengan D ini saling tolak menolak eh saling dorong mendorong gitu eh kamu dulu eh kamu dulu eh kamu dulu akhirnya kita semua aduh kamu kakak dulu lah wah enggak lah kamu dulu lah jadi kita semua dorong 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 siapa dulu siapa dulu akhirnya udah kesepakatan udah lah kita sama-sama lah jalan berempat lah sama-sama oke kita jalan berempat nah udah di depan pintu eh siapa nih yang membuka pintu nih eh yang kakak E tolak yang B B tolak C C tolak D jadi kamu 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 nggak ada yang berani buka pintu nggak ada yang berani ketuk pintu aduh gimana nih udah kita doa dulu lah terus eh karena yang eh itu baca tuh panjang gitu nggak tahu dia baca apa surat apa koroh berapa ayat gitu ya jadi Budi jadi Budi ketawa lah ya panjang sangat nih bila nggak masuk nih udah udah pukul 12 lebih nih akhirnya dia udah selesai doa kita masuk kita masuk udah biasa kan masuk kita bersihkan diri kita waktu itu kan kita udah sholat di bawah ya waktu maghrib dengan isya itu kita jama jadi kita malam itu hari yang hari yang terakhir itu hari yang kedua ya hari yang kedua itu kita udah kita bersih-bersih kita mau tidur udah bersih udah ganti baju gitu ya nah waktu malam itu ya karena Budi nggak tahu lah mungkin Budi apa bersendal dengan doa-doa itu jadi Budi ini ini pikirannya Budi ya mungkin lah mungkin Budi juga nggak tahu tapi Budi positif aja karena mungkin capek dari pagi apa dari semalam apa ikut kelas malam ke pagi nggak bisa tidur jadi terus ini sampai malam lagi jadi mungkin Budi terlalu capek jadi Budi masuk angin Budi bilang masuk angin karena Budi mau muntah nggak bisa muntah mau tidur nggak bisa tidur kayaknya tuh masuk angin jadi Budi panggil yang B ini si B ini suruh krok ya krik ya Budi itu kalau masuk angin harus dikrik kalau nggak dikrik orang Jawa itu kayaknya belum plong gitu belum sehat gitu belum baik jadi harus dikrik gitu jadi Budi minta tolong yang B ini untuk krik-krik ini tengkuknya Budi biar kalau nak muntah-muntahan gitu ya atau kalau nak B itu angin boleh keluar waktu itu udah dia krik juga lah itu setelah dikrik itu memang ternyata itu kira-kira jam 2 ya jam 2 itu Budi muntah karena Budi udah udah lemah udah capek udah penat Budi udah nggak bisa ini lagi jadi Budi lari karena Budi mau muntah itu Budi lari harusnya lari masuk tuh harusnya Budi muntahkan itu di toilet bowl atau di jamban itu ya tapi waktu itu Budi muntah di sink di wastafel itu ya Budi muntah disitu dan begitu Budi Budi apa tuh nyalakan airnya dia nggak turun ke bawah muntahnya itu nggak turun ke bawah ternyata Sumbat itu punya apa dia punya wastafel itu Sumbat gitu itu Sumbat itu apa ya tuh pada Budi pokoknya Sumbat lah dan muntahnya Budi kotorannya Budi itu nggak masuk sampai ke bawah nah karena Budi udah udah sakit kepala udah badan nggak enak jadi Budi Budi usaha itu untuk membuang itu nggak turun-turun akhirnya Budi balik ke tempat tidur nah itu jam 2 jam 5 pagi sebelum subuh itu yang kakak A ini ya si A ini dia bangun dan mandi waktu dia mandi waktu dia masuk toilet dia lihat muntah tuh dia marah iyalah dia marah ya dia dia peke ya peke tuh teriak gitu siapa nih muntah nih kenapa tak dibersihkan gini 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 oh dia ngoceh tuh dia membebel ya habis-habis waktu itu kawan Budi yang B dengan D ini B dengan D ini apa dia bilang Kak udah lah bersihkanlah itu kan ada gayung Kakak inilah kakak gayung-gayung ke toilet bowl waktu itu Budi tuh kepala tuh sakit betul ya badan tuh kalau meriang meriang atau gimana ya kan dingin nggak panas nggak meriang lah gitu jadi Budi paksa oke 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 Budi pergilah tuh jadi kakak itu keluarkan ini kotor ini muntah kenapa di sini dia masih membebel-bebel oke oke Budi tahu Budi salah jadi Budi ada gayung tuh terus yang kawan Budi yang D itu bilang itu ada itu ada gayung kamu cedo-cedo lah buang ke wastafel nanti biar dia bersih Budi cakep oke 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 Budi paksa diri Budi ke toilet jadi Budi buang Budi buang apa pakai gayung ya ke wastafel itu muntah Budi jadi Budi udah bersihin udah apa sampai kering terus Budi lap wastafel tuh pakai sabun Budi cuci jadi airnya Budi mengalir terus Budi inilah Budi balik lagi ke tempat tidur nah si kakak ini yang A ini nggak terima dia rasa Budi marah dengan dia karena bunyi gayung itu kayak seperti orang Marok bum 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 gitu nah Budi pikirnya Budi nggak marah memang memang begitu gitu bunyinya karena Budi tahu Budi salah jadi Budi ya udahlah Budi bikin gitu tapi si kakak ini rasanya tuh dia merasa Budi marah gitu marah dengan dia karena ditegur gitu jadi dia nggak terima wah dia marah 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 dia sampai kesetanan jadi dia mandi sampai marah 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 jadi kita yang yang B dengan D ini kawan Budi nih dengan yang I pun juga bangun terus kita saling pandang gitu tuh apa salah lagi gitu kan kok kayaknya nggak ada salah kok salah lagi ya gitu marah nih macam kesetanan macam eh kok lain aja nah terus dia selesai mandi dia bilang eh kita dengar dia di dalam kamar mandi itu dia bilang ah nggak sabar katanya ketuk 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 pintu nggak sabar ke kita lagi mandi tau dia lagi marah jadi kita berempat ha 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 marah apalagi nih orang gitu nah dia keluar dia keluar dengan matanya yang apa 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 marah gitu dia melotot ke Budi dan Budi bilang eh kenapa nih seh Budi cakap kenapa nih apa hal lagi Budi cakap gitu mungkin perasaan dia Budi itu menantang ya menantang dia gitu jadi dia pun marah katanya oh setan oh dia marah nah waktu itu memang Budi udah terbawa emosi ya dia emosi Budi juga emosi nah kawan Budi yang B dengan yang D ini pokoknya pegang Budi udah 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 jangan dilayan apa yang Jangan dilayan memang oboh Budi bilang jangan di udah oke lah oke lah gitu tapi dia dengarnya tuh setan apa gitu wah dia lagi marah jadi kita pikir terus yang semua bilang udah 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 kamu yang yang sehat kamu yang ngalah lah gitu nah dia nggak terima dia marah 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 sampai sampai itu dia mau pukul Budi tuh kalau Budi layan pasti memang bergaduh lah waktu itu kan Budi masih iyalah orang-orang Jawa ya aku jual eh bang kau jual aku belilah istilahnya gitu lah pokoknya angkitulah bahasanya nah duduk marah 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 jadi Budi dilerailah dengan kawan Budi yang B dengan C udah dia pegang Budi udah jangan-jangan di jangan dilayan nanti jadi panjang ceritanya kamu diam aja kita yang tahu cerita jadi Budi oke kalau dia panas Budi panas pasti akan berkelahi jadi Budi Budi sadar ya Budi baca 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 supaya marahnya Budi atau hatinya Budi ini adem gitu nah sampai di bawah kita makan oh dia masih marah lah dia masih buang muka sama Budi Budi ya udahlah Budi pun nggak mau layan dia gitu jadi terus kita cerita lah yang ini yang 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 B dengan C ini eh bercerita kita kita masing-masing cerita ya bertiga ini kenapa 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 apa yang terjadi kita tuh masih nggak habis pikir ya kita sedangkan kita nggak ketuk-ketuk pintu eh kakak yang aneh bilang kita ketuk pintu eh Budi nggak marah eh dia bilang Budi Budi nggak bilang apa-apa dia bilang Budi Budi bilang mengata dia setan lah apalah jadi kita yang bertiga ini eh ini apa sih sebenarnya apa-apa gitu nah untuk selanjutnya ada di bab tiga oke kita sambung ya soalnya durasi eh oke jangan lupa channelnya Budi di subscribe agar kalian bisa terus denger ceritanya Budi ini tambah seru kan oke akhirnya Budi undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone olah abone olah abone olah abone olah abone olah